Mata Orang Suci Yaoguang berbinar, wajahnya muram. Para murid di belakangnya meraung. Berengsek, monyet ini telah memakan begitu banyak harta karun mereka sepanjang perjalanan. Tapi sekarang, dia mengabaikannya. Ini membuat mereka muntah darah. Mereka ingin menyerang, tetapi mereka dihentikan oleh Orang Suci Yaoguang. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengambil cintamu. Orang Suci Yaoguang berbalik dan pergi. Itu dia. Semua orang terkejut. Orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Sembilan Surga mengertakkan gigi. Mereka masih berharap Orang Suci Yaoguang akan bertarung bersama mereka. Jika itu yang terjadi, Orang Suci Yaoguang dan Orang Suci Yaoguang akan bisa saling membunuh. Tentu saja, ini hanyalah harapan indah mereka. Orang Suci Yaoguang tidak akan menyerang Lin Suan karena seekor monyet. Semuanya, saya sudah memanggil semua orang ke sini untuk masalah penting. Yewudao berkata dengan suara yang dalam. Ada Rune Dao yang menghalangi ke segala arah. Kita tidak bisa pergi. Setelah penyelidikan Saudara Lin, dia menemukan bahwa mungkin ada dunia lain di bawah tanah. Jadi, mari kita serang daratan bersama-sama. Apa, ada jalan keluar di bawah tanah? Para pendatang baru berdiskusi dengan penuh semangat. Mata seniman bela diri Istana Kekaisaran Iblis berbinar. Memang benar, mereka telah mengubah banyak arah, tapi mereka tidak bisa pergi. Mereka juga berpikir untuk menyerang langit-langit, tapi susunan di langit bahkan lebih menakutkan. Mereka tidak bisa pergi hanya dengan kekuatan mereka. Tidak ada yang mencoba turun ke tanah. Mereka tidak menyangka bahwa hal terpenting masih ada di lapangan. Kali ini jumlah orangnya dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Semua orang bergabung lagi, dan kekuatan kekerasan mengalir keluar, membombardir dengan liar selama dua jam. Akhirnya, retakan muncul di tanah. Hebat, retakan telah muncul. Cepat dan serang, Yewudao meraung, dan kekuatan di tubuhnya meletus. Kuali pola naga imitasi, pedang emas, dewa, buddha, cahaya pedang yang menakutkan, ki pedang yang menakutkan, dan auman naga terdengar. Retakan di tanah menjadi semakin besar. Pucat. Pedang jurang naga kuno linsuan menghantamnya, dan retakannya menjadi lebih besar. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke segala arah. Serangan terakhir dilakukan oleh Yan Ruyu. Lampu hijau lain muncul di tubuhnya dan menebas. Begitu cahaya biru muncul, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan linsuan merasakan darahnya bergejolak di dalam tubuhnya. Jiwa pedang naga besar itu meraung tak terkendali. Darah Lifdao Denir melonjak, dan semua orang melihatnya dengan kaget. Berdengung. Tanah di bawah kaki mereka benar-benar runtuh, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Turun. Cahaya muncul dari tubuh semua orang. Armor perang muncul, dan mereka semua turun. Apa ini? Setelah turun, mereka mengerutkan kening. Meskipun mereka telah meninggalkan aula yang luas, mereka menemukan bahwa mereka belum meninggalkan makam kuno. Di bawahnya masih ada tembok kuno, memancarkan aura terpencil. Jelas, dia telah mengalaminya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ayo pergi dan lihat. Banyak seniman bela diri dari tanah suci yang bersemangat. Mereka memimpin dan bergegas keluar. Meskipun mereka tidak meninggalkan makam kuno, setidaknya mereka telah meninggalkan peti mati perunggu yang menakutkan itu. Apalagi tempat ini sangat tersembunyi. Mungkin ada beberapa harta surgawi. Yang paling penting, mereka prihatin dengan warisan sage. Huff, manusia bodoh. Biarpun ada warisan sage, itu milik istana kaisar iblis kita. Kalian manusia tidak bisa mengembangkan warisan dimensein kami. Orang-orang dari istana kekaisaran iblis mencibir. Pembangkit tenaga listrik dari tanah suci mendengus. Apakah itu warisan dimensein atau bukan, masih belum pasti. Huff, tunggu dan lihat saja. Orang-orang dari istana kekaisaran iblis mendengus. Setelah berjalan beberapa saat, wajah para seniman bela diri dari tanah suci menjadi gelap, dan mereka bahkan mengerutkan kening. Karena bagian di bawah ini benar-benar berbeda dengan bagian luar. Meski ada aura kuno dan perubahan waktu. Namun, Rune di sini berbeda dari yang di atas. Setelah berjalan sekitar waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, mereka menemukan bahwa dinding di sekitarnya semuanya diukir dengan binatang iblis. Masing-masing dari mereka memiliki wajah dan taring berwarna hijau, dan bentuknya aneh serta memancarkan aura setan. Sial, tempat apa ini? Mungkinkah itu sarang binatang iblis? Mengapa ada begitu banyak ukiran binatang iblis? Banyak orang mengerutkan kening. Orang-orang dari istana kekaisaran iblis sangat bersemangat. Semua ukiran ini adalah binatang iblis di langit dan bumi. Hahaha, benar saja, ini adalah makam dimensein kita. Sial, mungkinkah itu benar-benar makam dimensein? Tapi apa yang terjadi dengan situasi di atas sana? Mereka sangat bingung. Di depan mereka, gua kosong lainnya muncul. Ada 12 pilar iblis di sekitarnya, menopang seluruh gua. Ada juga ukiran binatang aneh di atasnya, seolah-olah mereka akan hidup kembali kapan saja. Mari kita istirahat. Serangan tadi menguras kekuatanku. Banyak orang mengeluh, dan mereka semua berhenti di sini. Tempat ini sangat luas, cukup untuk semua orang beristirahat. Oleh karena itu, berbagai tanah suci terletak di sini. Orang-orang dari istana kekaisaran iblis adalah yang paling bersemangat. Mereka berjalan mengitari 12 pilar dan melihat dengan cermat. Naga merah juga melihat sekeliling, seolah mencari harta karun. Para pembangkit tenaga listrik di tanah suci lainnya, para suci, dan para suci semuanya menghela nafas lega. Mereka akhirnya meninggalkan peti mati biduk yang menakutkan itu. Sekarang, mereka tidak bisa lagi merasakan tekanan mengerikan yang dibawa oleh peti mati biduk. Sial, aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tidak ada jalan keluar. Saya ingin pergi. Beberapa orang tidak tahan lagi. Lagi pula, mereka belum pernah mengalami hal berbahaya seperti itu. Khususnya, Kepala 99 Raja tak terkalahkan dan peti mati biduk mengejutkan mereka terlalu dalam. Mereka takut jika tinggal lebih lama lagi, mereka akan mati di sini. Tentu saja ada juga yang tidak peduli. Meskipun berbahaya di sini, ada banyak harta karun, dan banyak di antaranya telah berhasil ditembus. Dalam keadaan normal, mereka perlu berkultivasi selama ratusan tahun sebelum bisa menerobos. Namun, hanya dalam satu atau dua bulan, mereka berhasil menerobos. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Tidak peduli betapa berbahayanya, mereka harus mencobanya. Kultivasi adalah jalan yang menantang surga. Di depan, beberapa pembangkit tenaga listrik keluar gagu berdiri. Seorang pria parubaya membentuk segel dengan telapak tangannya. Sembilan rune kuno muncul di ujung jarinya dan tercetak di kehampaan. Bisa, kekosongan itu terkoyak, dan terciptalah lubang hitam yang menuju ke kehampaan. Apa yang coba dilakukan oleh keluar gagu? Orang-orang di sekitarnya juga menoleh dengan bingung. Lin Suan dan yang lainnya juga menyipitkan mata. Tak lama kemudian, mereka terkejut. Itu karena mereka menemukan bayangan cahaya tiba-tiba muncul di kehampaan lubang hitam. Mengapa gambarnya buram sekali? Cahaya memenuhi langit, di mana ini? Mungkinkah ini tempat terjadinya pertempuran? Benar saja, ketika mereka melihat dengan cermat, mereka menemukan bahwa gambar cahaya itu memang pemandangan para tetua mereka melawan peti mati biduk. Metode apa ini? Keluar gagu terlalu kuat, itu pasti teknik spasial. Bagus, kita bisa melihat situasi pertempurannya. Orang-orang itu sangat bersemangat. Namun, setelah menonton dalam waktu lama, ekspresi mereka tidak terlihat bagus. Itu karena orang yang lebih tua tidak berada di atas angin. Mereka sangat ketakutan. Begitu banyak tetua dan pusat kekuatan di Tanah Suci telah menggunakan kartu as mereka, namun mereka masih tidak mampu menekan mayat. Berapa level mayat itu? Mengerikan sekali. 2532. Tak perlu dikatakan lagi, mereka adalah raja yang tak terkalahkan. Belum tentu. Alasan mengapa mayat itu begitu kuat adalah karena tanda di tubuh mereka. Rune-rune itu begitu misterius sehingga bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak bisa mengendalikannya. Hanya orang suci yang mampu melakukannya. Itulah mengapa mayat-mayat itu begitu kuat. Semua orang mengangkat kepala dan melihat layar di langit. Mereka sedang menyaksikan pertempuran itu. Tanpa mereka sadari, sesuatu sedang terjadi di ruang rahasia lain tidak jauh dari mereka. Ruangan itu tertutup debu. Terbukti, sudah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada delapan patung di empat sudut ruangan. Bentuknya aneh, berbentuk delapan binatang. Masing-masing dari mereka garang dan hidup. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa itu nyata. Berdengung. Tiba-tiba, mata delapan patung binatang iblis bersinar dengan lampu hijau. Bola mata mereka sebenarnya sedikit berputar. Retakan, 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 retakan. Tubuh patung mulai bergetar, dan debu berjatuhan dari tubuh mereka. Patung-patung itu menjadi hidup. Mereka bisa merasakan garis keturunan murni dari binatang itu. Mereka bisa merasakan aura manusia. Pelanggar makam kuno, mati. Suara dingin datang dari delapan patung. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa mereka adalah delapan kelelawar. Setelah debu berjatuhan dari tubuh mereka, warnanya merah darah, seolah-olah terbuat dari darah. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan berteriak kaget. Bentuk delapan kelelawar berwarna darah ini sangat mirip dengan binatang eksotis langit dan bumi yang legendaris, Raja Kelelawar Bluedwing. Mereka juga merupakan pelindung makam kuno ini. Mereka dimurnikan oleh seseorang menggunakan kekuatan magis yang tak tertandingi, dan mayat mereka ditanami pola dao. Meski sudah mati, mereka harus selalu melindungi makam tersebut. Sekarang setelah mereka merasakan aura manusia, mereka langsung terbangun. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Delapan raja kelelawar Bluedwing merobek kehampaan dan menghilang dari ruangan. Di luar, di dalam gua. Lin Suan, Ye Wudao, dan yang lainnya semua menonton layar di langit. Mereka sangat gugup. Pertarungan di dalam layar terlalu intens. Begitu banyak tetua di tanah suci yang membawa harta karun yang mengejutkan, namun mereka terjebak dalam pertempuran sengit dengan peti mati perunggu. Di langit, Rune yang tak terhitung jumlahnya memancarkan kekuatan misterius. Sial, siapa yang dikuburkan di peti mati perunggu itu? Mengapa itu begitu kuat? Orang ini jauh lebih kuat dari raja binatang ungu sebelumnya. Ini hanyalah peti mati perunggu ke-6. Siapa yang tahu apa isi peti mati pertama? Para kultifator muda berdiskusi dengan penuh semangat. Ketika mereka berbicara tentang peti mati perunggu pertama, tubuh mereka gemetar. Namun, orang-orang kudus tidak berpikir demikian. Mereka memiliki keyakinan penuh pada orang yang lebih tua dan tanah suci. Mereka tahu bahwa orang yang lebih tua memiliki banyak kartu truf, dan dari situasi saat ini, mereka tidak menggunakan semuanya. Dengan kata lain, situasi saat ini bukanlah situasi yang paling berbahaya. Bisa dikatakan, selama orang tua mereka menggunakan semua kartu truf mereka, itu tidak akan menjadi masalah. Tiba-tiba, jeritan darah yang mengental terdengar bergema di seluruh gua. Yang lain dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat seorang murid muda tergeletak di tanah, bergerak-gerak tanpa henti. Tubuhnya mengempis seperti balon kempes dan berubah menjadi kulit manusia. Darah di dalamnya sudah benar-benar hilang. Orang-orang dari tanah suci perkembangan besar berteriak dengan marah karena murid muda yang baru saja meninggal berasal dari tanah suci perkembangan besar mereka. Yang lain juga kaget. Mereka berdiri, tidak lagi memandangi layar cahaya di langit. Sebaliknya, mereka melihat sekeliling. Mata mereka seperti kilat saat mengamati sekeliling. Siapa ini? Keluar! Ceritan mengerikan lainnya terdengar. Seorang kultifator dari tanah suci teksuan jatuh ke tanah dan berubah menjadi kulit manusia. Berengsek! Semuanya! Hati-hati! Putra suci teksuan meraung ketika 99 bintang berputar di sekelilingnya, dan seketika menutupi seluruh area. Yewudao, orang suci Alkaid, Wu Hua, dan yang lainnya semuanya mendengus dan bergegas keluar dengan wilayah raja mereka. Pedang kilin suan meledak. Bunga teratai milik murong King Cheng menari. Sen Jingkyu dikelilingi oleh Ki Ungu. Mereka menghadapi musuh yang besar. Di antara mereka, orang suci teksuan dan orang suci teksuan dengan cepat memeriksa mayat yang telah berubah menjadi kulit manusia. Segera, mereka mengerutkan kening. Pupil mata mereka mengecil. Pasalnya, ada empat bekas luka di leher mayat tersebut. Mereka sangat kurus. Sepertinya seseorang telah menggigit lehernya dan menyedot darahnya hingga kering. Orang-orang di sekitarnya tersentak saat melihat pemandangan ini. Saat berikutnya, mereka semua menoleh dan menatap orang-orang dari istana Raja Iblis yang masih mencari harta karun. Sialan kalian, beraninya kalian bertarung di sini. Orang-orang di istana Kekaisaran Iblis merasakan tekanan besar dan berhenti. Mereka menoleh dan mendengus. Manusia bodoh, beraninya kamu menjebak kami. Kami tidak melakukan ini sama sekali. Anda ingin bertarung. Jika Anda tidak menyukainya, maka bertarunglah. Setengah Iblis dari istana Raja Iblis ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Omong kosong, siapa lagi selain kalian para monster? Ras manusia kita tidak memiliki teknik penghisap darah yang jahat seperti rantai manusia. Sial, aku bilang itu bukan kami. Jika Anda tidak menyukainya, maka bertarunglah. Demoniki milik para penggarap istana Raja Iblis meledak dan menyapu sekeliling. Yan Ruyu juga mengerutkan kening. Huo Tiandu mendengus, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Kedua belah pihak saling berhadapan dan hendak bertarung. Pada saat ini, Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala di sekitarnya. Di bawah kaki mereka, tanda yang sama muncul di langit. Kekuatan mengerikan langsung menyelimuti mereka. Oh tidak, itu sebuah aray. Berlari. Ekspresi orang-orang ini berubah drastis. Mereka berubah menjadi cahaya dan menghindar. Namun, semuanya sudah terlambat. Banyak orang menabrak layar cahaya dan terpental kembali. Berengsek. Ah. Mereka meraung dengan gila-gilaan. Seluruh gua sepenuhnya diselimuti oleh susunan besar. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, susunan ini sangat aneh. Begitu muncul, ia memancarkan aura darah mengerikan yang membuat jiwa seseorang bergetar. Darah mereka hampir membeku. Oh tidak, mereka kena. Wajah para sein dan saintes muram. Mata linsuan juga berkedip. Mereka memang ceroboh. Ini adalah makam kuno seorang suci, dan itu pastinya sangat berbahaya. Mereka sebenarnya tidak melakukan tindakan pencegahan sebelumnya. Sekarang mereka terjebak oleh aray, mungkin akan sangat sulit untuk melarikan diri. Sial. Mereka tidak menyangka setelah lolos dari bahaya, mereka akan terjebak dalam barisan lagi. Mereka tidak tahu apakah ini adalah susunan pembunuhan. Para seniman bela diri muda itu gemetaran. Orang-orang dari istana Raja Iblis juga berteriak dengan dingin. Apakah kamu melihat itu? Manusia sialan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, kami tidak melakukannya. Huo Tiandu dan Yan Ruyu tidak berbicara. Mereka melihat sekeliling, mata mereka berkedip-kedip. Ruyu, apakah kamu memperhatikan? Aura dari susunan ini sangat familiar. Memang benar, melihat Rune dan cara pengaturannya, sepertinya itu adalah susunan Ras Iblis. Ini memang makam kuno dari Demon Sein. Arrai Ras Iblis. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, ekspresi mereka berubah, dan mereka semua menjadi gelisah. 2533. Susunan Ras Iblis. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, ekspresi mereka berubah, dan mereka semua menjadi gelisah. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia berkata kepada murid-murid istana abadi di sampingnya, hati-hati. Hahaha, itu memang susunan Ras Iblis kita. Setengah Iblis itu tertawa. Manusia sialan, apakah kau melihatnya? Ini adalah makam kuno Demon Sein kita. Kalian manusia biasa yang ingin menyentuh makam kuno Demon Sein kami. Kamu pantas mati. Orang-orang di istana Raja Iblis mencibir. Dentang. Tiba-tiba, aliran cahaya muncul, berubah menjadi cahaya merah darah dan bertarung di depan mereka. Seorang ahli dari Balai Raja Iblis meraung marah saat dia dikirim terbang, batuk darah. Separuh tubuhnya telah terpotong. Brengsek, siapa ini? Orang-orang di istana Raja Iblis meraung, mengira bahwa seniman bela diri dari tanah sucilah yang menyerang. Setengah Iblis bodoh, itu jelas barisan yang menyerang. Jadi bagaimana jika kamu menginginkan makam kuno Orang Suci Iblis? Apakah menurutmu istana Raja Iblismu dapat bertahan dalam susunan ini? Orang Suci Dayan mencibir. Sial, ini tidak mungkin. Orang-orang di istana Raja Iblis mengertakkan gigi. Huo Tiandu berteriak dengan dingin, lepaskan auramu. Saya tidak percaya barisan Ras Iblis akan menargetkan kita. Ledakan, ledakan, ledakan. Rune Array di sekitarnya berkedip-kedip, mengeluarkan cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang ke segala arah. Itu menyelimuti orang-orang di istana Raja Iblis. Pada saat yang sama, para seniman bela diri dari tanah suci semuanya diserang. Sial, kenapa jadi seperti ini? Orang-orang di istana Raja Iblis meraung. Array itu sebenarnya menyerang mereka. Bagaimana ini mungkin? Mereka sudah melepaskan aura Iblisnya, jadi kenapa masih seperti ini? Mereka tidak mengerti. Para orang suci dan orang suci dari tanah suci berteriak dengan dingin, cepat dan pertahankan. Cepat serang. Berdengung. Domain pedang naga muncul di tubuh Lin Suan, dengan cepat berubah menjadi pedang ki yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin. Ledakan, ledakan. Lampu merah darah bertabrakan dengannya, menghasilkan suara yang mengguncang bumi, mengguncang darah dan ki Lin Suan. Di sisi lain, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekitar murong kinceng untuk memblokir serangan tersebut. Ki ungu yang memenuhi langit menyelimuti Shen Jingqiu. Semua orang berusaha membela diri, tapi mereka semua terkena dampaknya. Ekspresi mereka berubah. Berengsek. Formasi macam apa ini? Mengapa hal itu sangat menakutkan? Armor pertahanan dari murid-murid muda yang lebih lemah langsung ditembus oleh cahaya merah darah, dan banyak dari mereka terbelah menjadi dua. Berengsek. Liv Daodenir meraung, melepaskan domen emasnya untuk melindungi murid-murid klan Ye. Orang Suci Yaoguang mengendalikan pola naga imitasi, dan kuali melayang di atas murid tanah Suci Yaoguang. Dinasti Grensia, Dinasti Sembilan Li, Tanah Suci Empat Simbol, Tanah Suci Dayan, dan Tanah Suci Taik Suan. Semua putra suci mengeluarkan kartu as mereka untuk melindungi seniman bela diri di tanah suci mereka. Di pihak Lin Suan, dia juga membuka domen pedang naga, menyelimuti seniman bela diri istana abadi. Sial, susunan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Ledakan. Saat para penggarap tanah suci berseru, orang-orang dari istana Raja Iblis dikejauhan meraung. Cahaya merah menyala memenuhi langit, menciptakan pemandangan kiamat. Orang-orang dari istana Raja Iblis ini memiliki fisik yang kuat dan kemampuan yang ganas. Secara logika, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk memblokir serangan tersebut. Namun, pada saat itu, mereka sedang mengaum dalam kemarahan. Banyak seniman bela diri istana kekaisaran Iblis bahkan tertembus. Bahkan Huo Tiandu mengeluarkan mutiara ungu. Itu membekukan sebidang tanah. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang di istana kekaisaran Iblis mengertakkan gigi. Karena mereka menyadari bahwa susunan ini menyerang mereka lebih ganas daripada manusia. Tampaknya itu secara khusus menargetkan mereka. Mustahil. Ini adalah makam kuno dari orang suci kuno dari ras Iblis. Itu adalah susunan dari ras Iblis. Mengapa itu menargetkan kita? Itu seharusnya membunuh manusia. Orang-orang di istana kekaisaran Iblis menjadi gila. Bahkan Yan Ruyu dan Huo Tiandu mengerutkan kening. Mereka juga tidak mengerti. Ketika seniman bela diri dari berbagai tanah suci melihat pemandangan ini, mereka mencibir. Tempat Demon Sein Sekarang, apakah kamu sudah merasakan kekuatan Demon Sein? Orang-orang ini secara alami memperhatikan hal ini dan mencibir. Mereka tidak menyangka susunan ini begitu jahat. Tampaknya secara khusus menargetkan orang-orang di istana kekaisaran Iblis. Ledakan. 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 Tiba-tiba, kekosongan di sekitarnya bergetar, dan Runeh semakin berkedip. Lampu pedang berwarna merah darah muncul di kehampaan, menebas ke segala arah. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan retakan muncul di pertahanan pusat kekuatan nasi. Sial, bagaimana bisa begitu menakutkan? Para orang suci dan orang suci merasa kulit kepala mereka mati rasa. Di pihak linsuan, domain pedang naga bersiul dan diserang. Dia berteriak dengan dingin, dan domain pedang naga berputar, memancarkan cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya untuk menahan serangan itu. Keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Lampu pedang berwarna merah darah terlempar, tapi tidak pecah. Adegan ini semakin mengejutkan linsuan. Kita harus tahu bahwa pedang ki yang dipancarkan oleh jiwa pedang naga besarnya sangat tajam. Tidak ada harta karun di bawah tingkat surga yang bisa menahannya. Namun, lampu pedang berwarna merah darah ini tidak pecah, bahkan tidak ada retakan. Nak, hati-hati, sepertinya ini adalah pekerjaan seorang suci. Sial, ini terlalu jahat. Kami terjebak. Wajah naga merah muram, dan dia mengertakkan gigi. Di murong kinceng, Shen Jingkyu memimpin orang-orang dari dua tanah suci dan bergabung. Ketiga tanah suci bergabung untuk melawan. Jangan panik, formasi ini sudah ada sejak lama, dan pasti tidak akan bisa menampilkan kekuatan aslinya. Bukannya kita tidak bisa menahannya. Meskipun linsuan diserang dengan ganas, mereka masih bisa melawan. Namun, mereka tidak mengetahui sampai kapan formasi tersebut bisa bertahan. Mereka bisa bertahan dalam waktu singkat, tapi seiring berjalannya waktu, mereka akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, mereka adalah manusia. Meskipun mereka kuat, kekuatan mereka tidak ada habisnya. Apalagi formasi ini sudah ada puluhan ribu tahun, dan pasti punya energinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, mereka mungkin benar-benar terbunuh. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Mata linsuan berkedip, serang, kita harus menghancurkan formasi ini. Dia adalah seorang master formasi, jadi dia secara alami tahu bahwa bertahan secara pasif bukanlah cara terbaik. Mengambil inisiatif menyerang adalah cara yang harus dilakukan. Siapkan formasi alam semesta. Di belakangnya, Xing Tian berteriak dengan dingin. Para penggarap istana abadi bergerak cepat. Mereka bergabung membentuk formasi besar yang aneh. Ini adalah formasi ofensif istana abadi yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Pada saat ini, para murid muda memperlihatkannya, dan kekuatannya memang tidak terbatas. Di samping itu, Shen Jingkyu dan Murong Qingcheng juga memorganisir murid-murid mereka untuk melakukan serangan balik. Di antara mereka, Tanah Suci dan Ogyok membentuk formasi pedang teratai hijau. Tanah Suci Perasaan Senang Ungu, Formasi Enam Ara Perasaan Senang Ungu. Ketika para orang suci dan orang suci lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga berteriak dengan dingin. Mereka juga menyiapkan formasi unik di tanah suci masing-masing. Wu Hua dan para biksu dari Kuil Lanruo membentuk formasi harimau penakluk naga. Formasi Yin Yang, Formasi Lima Elemen, Formasi Empat Simbol, Formasi Biduk. Segala macam formasi muncul satu demi satu. Mereka menyerang dengan ganas, melawan cahaya pedang berwarna darah yang memenuhi langit. Di sisi Istana Raja Iblis, mereka juga melawan dengan sekuat tenaga. Para penggarap Istana Raja Iblis membentuk formasi Laut Darah Delapan Desolasi. Huo Tiandou mengaktifkan manik ungu, memancarkan ribuan sinar cahaya untuk melawan. Cahaya pedang berwarna darah apapun yang mendekat langsung meledak. Namun, Istana Raja Iblis tampaknya menjadi fokus serangan. 2534. Istana Raja Iblis sepertinya menjadi fokus serangan. Oleh karena itu, mereka berada di bawah tekanan yang lebih besar. Meskipun arai laut darah delapan arah sangat menakutkan, secara bertahap ia menjadi terfragmentasi dan tidak dapat menahan serangan. Huh! Yan Ruyu mendengus dingin saat lampu hijau muncul di matanya. Aliran cahaya hijau keluar dari tubuhnya dan menebas ke depan. Dalam sekejap, cahaya pedang berwarna darah di sekitarnya hancur. Adegan ini mengejutkan semua orang. Naga Ilahi Merah Tua berteriak kaget. Sial! Cewek ini terlalu kuat! Benar saja, setelah satu serangan, Yan Ruyu mengendalikan aliran cahaya hijau untuk menghancurkan semua cahaya pedang berwarna darah di sekitarnya. Krisis Istana Raja Iblis telah teratasi. Bas dengungan-dengungan. Kekosongan bergetar lagi, dan delapan sosok berwarna darah muncul ke segala arah, membekukan langit dan bumi. Ini ekspresi semua orang berubah. Mereka menatap ke langit dengan ketakutan di mata mereka. Baik itu Istana Raja Iblis atau para elit di tempat suci. Lin Suan juga mengerutkan kening. Benar saja, sesuatu yang lain telah muncul. Terlebih lagi, kedelapan sosok ini disertai dengan aura yang luar biasa segera setelah mereka muncul, yang lebih kuat dari cahaya pedang merah sebelumnya. Binatang Iblis. Murid Sing Tian mengerut. Pada saat ini, semua orang melihat ke langit. Ah! Seruan terkejut terdengar. Antara langit dan bumi, delapan sosok berwarna darah itu sangat menakutkan. Tampaknya terbentuk oleh cahaya berwarna darah dan memancarkan aura yang kuat. Sayap besar berwarna darah tersembunyi di belakang punggung mereka, dan ketika mereka mengepak, mereka menimbulkan angin Iblis yang kuat. Apa ini? Kelelawar. Seseorang berseru. Tidak, mereka memang kelelawar. Dan kalau dilihat dari auranya, itu pasti Raja Kelelawar. Berengsek. Wajah Dayan Sein langsung berubah muram. Dia ingat bahwa mereka memiliki seorang murid yang kulitnya dikeringkan. Mungkinkah Raja Kelelawar yang melakukannya? Membunuh. Seorang jenius dari Tanah Suci Dayan menyerang ke depan. Sialan kau, Kelelawar Bau, kembalikan nyawa adik laki-lakiku. Cahaya pedang biru melintas di langit dan bersinar ke segala arah. Itu seperti gelombang yang meluncur ke depan. Bersamaan dengan itu terdengar suara gemuruh yang keras. Seru orang-orang di sekitarnya. Teknik pedang ini sangat menakutkan. Dilihat dari kekuatannya, itu pasti berada pada level yang maha kuasa. Bas gelombang puff. Terdengar jeritan saat cahaya pedang biru di langit hancur. Jenius dari Tanah Suci yang menyerang dikirim terbang, dan lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Apa? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua orang tercengang. Murid putra suci Dayan mengerut. Para orang suci dan orang suci lainnya juga terkejut. Apa yang mereka lihat? Raja Kelelawar Merah telah melukai seorang jenius dari Tanah Suci hanya dengan kepakan sayapnya. Bukankah metode ini terlalu menakutkan? Alam apa yang telah dicapai oleh Raja Kelelawar berwarna merah darah ini? Mereka tidak berani membayangkan. Sangat kuat. Setidaknya, itu adalah Raja Iblis tertinggi bintang delapan. Terlebih lagi, dia bukanlah Raja Iblis tertinggi biasa. Kemungkinan besar dia berada pada tahap pertengahan hingga akhir. Memikirkan hal ini, hati semua orang menjadi berat. Huh. Terus. Itu hanyalah binatang iblis. Aku akan membunuhnya. Seorang pria muda dari keluarga Namong keluar. Pemuda ini sangat tampan, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya tanpa batas. Orang suci Nan Gong. Seru kerumunan di sekitarnya. Mereka tidak menyangka bahwa seorang jenius tingkat sein akan mengambil tindakan. Mereka menyaksikan pertempuran itu dengan gugup. Nan Gong Sengzi melayang ke langit dan menatap Raja Kelelawar darah di langit. Raja Kelelawar berwarna darah tertantang. Ia mengepakkan sayapnya yang berwarna darah, yang berubah menjadi puluhan lampu pedang tajam yang menebas ke arah kinmu. Ledakan. Ledakan. Kekosongan itu hancur dalam sekejap. Segera, lusinan lampu pedang menyelimuti Nan Gong Sengzi. Nan Gong Sengzi mencibir. Kekuatan yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya dan membentuk bola yang menyebar ke segala arah. Ledakan. Lampu pedang menghantam bola dan mengeluarkan suara yang menggemparkan bumi. Ledakan. Ledakan. Lampu pedang hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Nan Gong Sengzi tertawa. Anda ingin menyakiti saya hanya dengan lampu pedang. Pergi ke neraka. Saat dia berbicara, dia melemparkan telapak tangannya. Telapak tangannya menutupi langit dan berwarna hitam seluruhnya. Seolah-olah gunung iblis sedang menekan. Langit terkoyak dalam sekejap. Energi kekerasan menyebabkan murid-murid muda di sekitarnya berseru. Ledakan. Telapak tangan itu mengenai Raja Kelelawar darah dan menyelimutinya sepenuhnya. Ini bagus. Dia berhasil. Para murid keluarga Namong bersorak. Huh. Mari kita lihat bagaimana dia mati. Beraninya kamu menjadi sombong di depanku. Anda sedang mendekati kematian. Tawa dingin terdengar. Nan Gong Sengzi mengungkapkan senyuman puas. Itu bukan apa-apa di depan Black Demon Palm miliknya. Eh. Namun, saat berikutnya, dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia merasa lawannya tidak berubah menjadi kabut berdarah di bawah Black Demon Palm miliknya. Suara mendesing. Telapak setan hitam yang besar terangkat, dan angin serta awan yang tak terhitung jumlahnya berubah. Orang-orang di sekitarnya melebarkan mata dan melihat ke depan. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak terluka. Itu tidak mungkin. Orang-orang dari keluarga Namong adalah orang pertama yang berseru. Para jenius dari tanah suci lainnya juga terkejut. Lin Xuan mengerutkan kening. Mata Yewudao seperti kilat emas yang melintasi kehampaan. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Nan Gong Sengzi juga tercengang. Black Demon Palm miliknya adalah teknik yang unik. Bahkan yang maha kuasa di puncak pun akan hancur berkeping-keping oleh serangan telapak tangan seperti itu. Bahkan yang maha kuasa yang tak tertandingi pun akan terluka parah. Namun, lawannya tidak terluka sama sekali. Bahkan tidak ada celah di tubuhnya. Berengsek. Pergi ke neraka. Telapak setan hitam menyerang lagi. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Bisa dikatakan bisa menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Seluruh gua berguncang, dan retakan besar menyebar ke segala arah. Namun, wajah Nan Gong Sengzi menjadi semakin jelek. Dia adalah penyerangnya, jadi dia secara alami bisa merasakan situasi Raja Kelelawar Darah di bawah telapak setan hitam miliknya. Raja Kelelawar Darah masih utuh. Suara mendesing. Tiba-tiba, telapak setan hitam pecah berkeping-keping. Retakan berwarna darah muncul, dan dua sayap berwarna darah menembus kehampaan dan menghancurkan telapak setan hitam. Berengsek. Nan Gong Sengzi mundur. Retakan muncul di telapak tangannya, dan darah mengalir keluar. Wajah tampannya menjadi sangat terdistorsi. Santo. Para seniman bela diri dari keluarga Nan Gong berseru dan bergegas mendekat. Yang lainnya memandang ke depan dengan ngeri. Itu terlalu mengerikan. Kelelawar berwarna darah itu sangat menakutkan. Itu bisa melukai seorang Sein. Kekuatan lawan benar-benar di atas kekuatan seorang suci. Apalagi lawannya hanya mengepakkan sayapnya. Dia bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Hal ini membuat wajah semua orang suci dan orang suci menjadi muram. Berengsek. Apa itu tadi? Banyak orang merasa ngeri. Orang-orang di Istana Kekaisaran V berseru. Berengsek. Itu adalah Raja Kelelawar Sayap Darah. Itu adalah binatang yang bermutasi. Bukankah dikatakan sudah punah? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Dan jumlahnya delapan. Raja Kelelawar Sayap Darah adalah binatang purba yang tiada taranya. Semua orang menghirup udara dingin. Makam kuno ini terlalu aneh. Bahkan ada binatang purba yang akan punah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Delapan Raja Kelelawar Sayap Darah bergerak pada saat ini. Mereka mengepakkan sayap berwarna darah dan membentuk tornado berwarna darah yang menyapu ke segala arah. Istana Raja Iblis sepertinya menjadi fokus serangan. Oleh karena itu, mereka berada di bawah tekanan yang lebih besar. Meskipun aray laut darah delapan arah sangat menakutkan, secara bertahap ia menjadi terfragmentasi dan tidak dapat menahan serangan. Huh. Yan Ruyu mendengus dingin saat lampu hijau muncul di matanya. Aliran cahaya hijau keluar dari tubuhnya dan menebas ke depan. Dalam sekejap, cahaya pedang berwarna darah di sekitarnya hancur. Adegan ini mengejutkan semua orang. Naga ilahi merah tua berteriak kaget. Sial, cewek ini terlalu kuat. Benar saja, setelah satu serangan, Yan Ruyu mengendalikan aliran cahaya hijau untuk menghancurkan semua cahaya pedang berwarna darah di sekitarnya. Krisis Istana Raja Iblis telah teratasi. Bas dengungan-dengungan. Kekosongan bergetar lagi, dan delapan sosok berwarna darah muncul ke segala arah, membekukan langit dan bumi. Ini ekspresi semua orang berubah. Mereka menatap ke langit dengan ketakutan di mata mereka. Baik itu Istana Raja Iblis atau para elit di tempat suci. Lin Suan juga mengerutkan kening. Benar saja, sesuatu yang lain telah muncul. Terlebih lagi, kedelapan sosok ini disertai dengan aura yang luar biasa segera setelah mereka muncul, yang lebih kuat dari cahaya pedang merah sebelumnya. Binatang Iblis. Murid Sing Tian mengerut. Pada saat ini, semua orang melihat ke langit. Ah! Seruan terkejut terdengar. Antara langit dan bumi, delapan sosok berwarna darah itu sangat menakutkan. Tampaknya terbentuk oleh cahaya berwarna darah dan memancarkan aura yang kuat. Sayap besar berwarna darah tersembunyi di belakang punggung mereka, dan ketika mereka mengepak, mereka menimbulkan angin Iblis yang kuat. Apa ini? Kelelawar. Seseorang berseru. Tidak, mereka memang kelelawar. Dan kalau dilihat dari auranya, itu pasti Raja Kelelawar. Berengsek. Wajah Dayan Sein langsung berubah muram. Dia ingat bahwa mereka memiliki seorang murid yang kulitnya dikeringkan. Mungkinkah Raja Kelelawar yang melakukannya? Membunuh. Seorang jenius dari Tanah Suci Dayan menyerang ke depan. Sialan kau, Kelelawar Bau, kembalikan nyawa adik laki-lakiku. Cahaya pedang biru melintas di langit dan bersinar ke segala arah. Itu seperti gelombang yang meluncur ke depan. Bersamaan dengan itu terdengar suara gemuruh yang keras. Seru orang-orang di sekitarnya. Teknik pedang ini sangat menakutkan. Dilihat dari kekuatannya, itu pasti berada pada level yang maha kuasa. Bas gelombang puff. Terdengar jeritan saat cahaya pedang biru di langit hancur. Jenius dari Tanah Suci yang menyerang dikirim terbang, dan lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Apa? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua orang tercengang. Murid putra suci Dayan mengerut. Para orang suci dan orang suci lainnya juga terkejut. Apa yang mereka lihat? Raja Kelelawar Merah telah melukai seorang jenius dari Tanah Suci hanya dengan kepakan sayapnya. Bukankah metode ini terlalu menakutkan? Alam apa yang telah dicapai oleh Raja Kelelawar berwarna merah darah ini? Mereka tidak berani membayangkan. Sangat kuat. Setidaknya, itu adalah Raja Iblis Tertinggi Bintang Delapan. Terlebih lagi, dia bukanlah Raja Iblis Tertinggi Biasa. Kemungkinan besar dia berada pada tahap pertengahan hingga akhir. Memikirkan hal ini, hati semua orang menjadi berat. Huh. Terus. Itu hanyalah binatang iblis. Aku akan membunuhnya. Seorang pria muda dari keluarga Nangong keluar. Pemuda ini sangat tampan, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya tanpa batas. Orang suci Nangong. Seru kerumunan di sekitarnya. Mereka tidak menyangka bahwa seorang jenius tingkat sein akan mengambil tindakan. Mereka menyaksikan pertempuran itu dengan gugup. Nangong Sengzi melayang ke langit dan menatap Raja Kelelawar darah di langit. Raja Kelelawar berwarna darah tertantang. Ia mengepakkan sayapnya yang berwarna darah, yang berubah menjadi puluhan lampu pedang tajam yang menebas ke arah kinmu. Ledakan, ledakan. Kekosongan itu hancur dalam sekejap. Segera, lusinan lampu pedang menyelimuti Nangong Sengzi. Nangong Sengzi mencibir. Kekuatan yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya dan membentuk bola yang menyebar ke segala arah. Ledakan. Lampu pedang menghantam bola dan mengeluarkan suara yang menggemparkan bumi. Ledakan, ledakan. Lampu pedang hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Nangong Sengzi tertawa. Anda ingin menyakiti saya hanya dengan lampu pedang. Pergi ke neraka. Saat dia berbicara, dia melemparkan telapak tangannya. Telapak tangannya menutupi langit dan berwarna hitam seluruhnya. Seolah-olah gunung iblis sedang menekan. Langit terkoyak dalam sekejap. Energi kekerasan menyebabkan murid-murid muda di sekitarnya berseru. Ledakan. Telapak tangan itu mengenai raja kelelawar darah dan menyelimutinya sepenuhnya. Ini bagus. Dia berhasil. Para murid keluarga Nangong bersorak. Huh, mari kita lihat bagaimana dia mati. Beraninya kamu menjadi sombong di depanku. Anda sedang mendekati kematian. Tawa dingin terdengar. Nangong Sengzi mengungkapkan senyuman puas. Itu bukan apa-apa di depan Black Demon Palm miliknya. Eh. Namun, saat berikutnya, dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia merasa lawannya tidak berubah menjadi kabut berdarah di bawah Black Demon Palm miliknya. Suara mendesing. Telapak setan hitam yang besar terangkat, dan angin serta awan yang tak terhitung jumlahnya berubah. Orang-orang di sekitarnya melebarkan mata dan melihat ke depan. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak terluka. Itu tidak mungkin. Orang-orang dari keluarga Namong adalah orang pertama yang berseru. Para jenius dari tanah suci lainnya juga terkejut. Lin Xuan mengerutkan kening. Mata Yewudao seperti kilat emas yang melintasi kehampaan. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Nan Gong Sengzi juga tercengang. Black Demon Palm miliknya adalah teknik yang unik. Bahkan yang maha kuasa di puncak pun akan hancur berkeping-keping oleh serangan telapak tangan seperti itu. Bahkan yang maha kuasa yang tak tertandingi pun akan terluka parah. Namun, lawannya tidak terluka sama sekali. Bahkan tidak ada celah di tubuhnya. Berengsek. Pergi ke neraka. Telapak setan hitam menyerang lagi. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Bisa dikatakan bisa menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Seluruh gua berguncang, dan retakan besar menyebar ke segala arah. Namun, wajah Nan Gong Sengzi menjadi semakin jelek. Dia adalah penyerangnya, jadi dia secara alami bisa merasakan situasi Raja Kelelawar Darah di bawah telapak setan hitam miliknya. Raja Kelelawar Darah masih utuh. Suara mendesing. Tiba-tiba, telapak setan hitam pecah berkeping-keping. Retakan berwarna darah muncul, dan dua sayap berwarna darah menembus kehampaan dan menghancurkan telapak setan hitam. Berengsek. Nan Gong Sengzi mundur. Retakan muncul di telapak tangannya, dan darah mengalir keluar. Wajah tampannya menjadi sangat terdistorsi. Santo. Para seniman bela diri dari keluarga Nan Gong berseru dan bergegas mendekat. Yang lainnya memandang ke depan dengan ngeri. Itu terlalu mengerikan. Kelelawar berwarna darah itu sangat menakutkan. Itu bisa melukai seorang Sein. Kekuatan lawan benar-benar di atas kekuatan seorang suci. Apalagi lawannya hanya mengepakkan sayapnya. Dia bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Hal ini membuat wajah semua orang suci dan orang suci menjadi muram. Berengsek. Apa itu tadi? Banyak orang merasa ngeri. Orang-orang di Istana Kekaisaran V berseru. Berengsek. Itu adalah Raja Kelelawar Sayap Darah. Itu adalah binatang yang bermutasi. Bukankah dikatakan sudah punah? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Dan jumlahnya delapan. Raja Kelelawar Sayap Darah adalah binatang purba yang tiada taranya. Semua orang menghirup udara dingin. Makam kuno ini terlalu aneh. Bahkan ada binatang purba yang akan punah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Delapan Raja Kelelawar Sayap Darah bergerak pada saat ini. Mereka mengepakkan sayap berwarna darah dan membentuk tornado berwarna darah yang menyapu ke segala arah. 2.535 Seniman bela diri dari berbagai tanah suci menderita dampak yang hebat. Tornado itu bahkan lebih mengerikan dari cahaya pedang sebelumnya. Blokir dengan cepat. Lin Suan mendengus dingin dan mengaktifkan domain pedang naga. Ia meraung di langit dan merobek tornado di sekitarnya. Para biksu dan biksu lainnya juga menggunakan kemampuan pamungkas mereka untuk melawan. Suara mendesing. Delapan Raja Kelelawar Bluedwing bergerak. Saat mereka muncul, mereka membawa badai dahsyat dan aura darah yang menakutkan. Serangan-serangan aray itu langsung hancur. Di antara mereka, lima Raja Kelelawar Bluedwing menyerang tanah suci manusia. Tiga lainnya menyerang Istana Kekaisaran Iblis. Wajah orang-orang di Istana Kekaisaran Iblis langsung berubah menjadi hijau. Kita harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tetaplah tanah suci. Ada begitu banyak tanah suci di sisi lain, tapi mereka hanya diserang oleh lima Raja Kelelawar Bluedwing. Tanah suci mereka diserang oleh tiga Raja Kelelawar Bluedwing. Bagaimana mereka bisa menentang hal ini? Terlebih lagi, mereka bukanlah Raja Kelelawar Bluedwing biasa. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah melukai seorang jenius tingkat suci. Tentu saja. Dalam sekejap, tangisan menyedihkan datang dari Istana Kekaisaran Iblis. Lebih dari selusin seniman bela diri dari Istana Kekaisaran Iblis langsung terkoyak. Kabut berdarah besar memenuhi udara saat tangisan menyedihkan terdengar. Rasanya seperti neraka di bumi. Murid-murid lainnya juga terpengaruh dan muntah darah saat mereka terbang mundur. Dalam sekejap mata, Istana Kekaisaran Iblis terluka parah. Berengsek, enyah. Mata Huo Tiandu langsung memerah. Dia mengaktifkan bola ungu dan menembakkan sinar cahaya dingin yang menusuk. Bang! Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Raja Kelelawar Bluedwing dihadang dan dipaksa mundur. Namun tak lama kemudian, ia terdengar melolong. Ia tidak mengalami cedera apapun. Berengsek! Huo Tiandu meraung dan menyerang lagi, bertarung dengan Raja Kelelawar Bluedwing. Dua lainnya menyerang Yan Ruyu. Adegan ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Yan Ruyu mendengus dingin dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Segera, botol harta karun berwarna hijau muncul di tangannya, dan ribuan sinar cahaya bersinar menyelimuti tubuhnya. Boom-boom-boom. Tornado berwarna darah bertabrakan dengannya, mengeluarkan suara dentang, tapi tidak pecah. Adegan ini membuat orang-orang di Istana Kekaisaran Iblis menghela nafas lega. Namun, mereka tidak bersantai. Karena kedua Raja Kelelawar Bluedwing telah mencapai sisi Yan Ruyu. Apa yang sedang terjadi? Di kejauhan, para seniman bela diri dari berbagai negeri suci juga berseru. Mereka diserang oleh lima Raja Kelelawar Bluedwing. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi. Namun, putra suci dan putri suci menggunakan sedikit jiwa mereka untuk menyelidiki situasi di Istana Kekaisaran Iblis. Ketika mereka melihat dua Raja Kelelawar Bluedwing menyerang Yan Ruyu, mereka berteriak ketakutan. Dari kelihatannya, target dari Raja Kelelawar ini sepertinya adalah wanita misterius itu. Apa yang sedang terjadi? Identitas seperti apa yang dimiliki Yan Ruyu? Bagaimana dia bisa membuat khawatir dua Raja Kelelawar Bluedwing? Perlu dicatat bahwa mereka memiliki badan suci di pihak mereka, dan para orang suci dan orang suci hanya memiliki lima badan suci. Satu Yan Ruyu sebenarnya telah menarik dua dari mereka. Mungkinkah pihak lain memiliki garis keturunan yang unik? Atau mungkin, statusnya di Istana Raja Iblis sangat istimewa. Mereka tidak tahu. Lin Suan juga menjadi gugup saat melihat ini. Yan Ruyu adalah Zhaosue yang telah dia pikirkan. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Peng! Berengsek! Lin Suan meraung. Dia melihat Yan Ruyu telah dikirim terbang, tapi untungnya, dia tampaknya tidak menderita luka apapun. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis menjadi gila. Di antara mereka, beberapa Raja Iblis yang kuat meraung. Lindungi Tuan Muda. Mereka menyerang Raja Kelelawar Bluedwing seolah-olah mereka sudah gila. Ledakan! Ledakan! Pertempuran itu sangat sengit. Langit yang penuh serangan bertabrakan dengan Raja Kelelawar Bluedwing, mengeluarkan suara nyaring. Namun, serangan tersebut tidak berhasil menembus tubuh mereka. Mustahil! Sial! Mungkinkah mereka adalah Raja Iblis yang tak terkalahkan? Pembangkit tenaga listrik itu berteriak karena itu terlalu sulit dipercaya. Serangan mereka sangat cepat dan dahsyat. Bahkan jika mereka adalah Raja Iblis yang tiada tarannya, mereka pasti sudah hancur sejak lama. Tidak, mereka bukanlah Raja Iblis biasa. Tampaknya mereka telah dimurnikan seperti peti mati biduk di luar. Mereka mungkin juga memiliki pola dao di tubuh mereka. Ini bukan lagi Raja Daemon. Ia harus menjadi penjaga, penjaga makam. Pertahanan mereka luar biasa dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Mereka harus berhati-hati. Teriakan alarm terdengar satu demi satu. Benar saja, meskipun Lin Suan memiliki banyak orang di sisinya, serangan para murid muda itu tidak dapat melukai Raja Kelelawar Bluedwing sama sekali. Bahkan seorang Saint pun tidak dapat melakukannya. Mereka harus bergabung untuk menekan mereka. Ini terlalu aneh. Segala sesuatu di makam kuno ini sangat menakutkan. Kita harus tahu bahwa para orang suci dan orang suci ini semuanya adalah orang-orang jenius yang tiada tarannya yang mendominasi dunia. Manakah di antara mereka yang tidak mendominasi suatu wilayah? Sekarang, mereka hanya terikat dengan satu Raja Iblis setelah bergabung. Tidak ada yang akan percaya jika mereka memberi tahu orang lain. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah kelima Raja Kelelawar Bluedwing tidak menyerang sendirian. Mereka berlima bergabung membentuk formasi aneh yang menyelimuti semua orang. Pada saat itu, Lin Suan dan yang lainnya mulai mengaum dengan marah. Lin Suan juga tahu bahwa ini bukanlah kekuatan sebenarnya dari semua orang. Misalnya, Yehudao, Alkaid Sein, dan yang lainnya mungkin masih memiliki banyak kartu truf yang belum mereka gunakan. Belum lagi mereka, bahkan dia tidak menggunakan tulang tangan santo. Bumi hitam. Off. Di kejauhan, ilusion Sein berteriak. Salah satu lengannya robek dan langsung berubah menjadi kulit manusia. Di antara mereka, Raja Kelelawar Bluedwing menyerbu ke arahnya dan terus menyerap darahnya. Sialan, minggirlah. Ilusion Sein sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia meraung marah, dan lengannya yang terputus langsung menyesal. Sebuah kekuatan agung melonjak. Raja Kelelawar Bluedwing dikirim terbang. Fiuh. Orang suci ilusi menghela nafas. Wajahnya pucat. Itu terlalu berbahaya. Dia hampir terbunuh sekarang. Ketika para orang suci dan orang suci lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah serius. Murid-murid yang lebih muda sangat ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Bahkan seorang Sein pun akan terbunuh jika dia tidak hati-hati, apalagi mereka. Oh tidak, jangan sampai terluka karenanya. Lin Suan berteriak dengan dingin. Jiwanya sangat kuat, dan dia langsung menyadari ada yang tidak beres dengan Raja Kelelawar Bluedwing ini. Kekuatan mereka terus meningkat. Sial, jangan biarkan mereka menghisap darah. Mereka dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Lin Suan berteriak dengan dingin lagi. Apa? Mendengar ini, semua orang merasakannya. Benar saja, mereka menemukan bahwa kekuatan tempur Raja Kelelawar Bluedwing semakin kuat. Sial, jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati. Mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mereka harus menggunakan kartu tanah mereka. Ilusion Sein mengertakan giginya dan mengeluarkan mutiara ilusi. Itu memancarkan cahaya yang aneh dan terang. Segera setelah mutiara ilusi dikeluarkan, ia mengoyak lautan darah dan badai merah yang menakutkan. Para orang suci dan orang suci lainnya juga menggunakan kartu as mereka. Namun, Raja Kelelawar Bluedwing ini terlalu menakutkan. Itu adalah boneka yang telah disempurnakan dengan artefaksen. Mereka adalah penjaga makam kuno tersebut. Oleh karena itu, meskipun mereka menggunakan kartu tanah mereka, para orang suci dan orang suci ini tidak akan dapat membunuh mereka dalam waktu singkat. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis sedang mengaum. 2536. Mereka sangat ditindas. Berengsek. Dia benar-benar pantas mati. Mengapa mereka menargetkan kita? Kami juga memiliki darah ras iblis yang mengalir di tubuh kami. Para ahli itu meraum dengan marah. Mereka benar-benar tidak mengerti. Mengapa arrai tersebut secara khusus menargetkan mereka? Wajah Yan Ruyu dan Huo Tiandu muram. Sialan. Garis keturunan. Mereka di sini demi garis keturunan kita. Huo Tiandu mengertakkan gigi dan buru-buru melindungi Ruyu. Dia tidak bisa membiarkannya terluka. Mata para ahli Istana Kekaisaran Iblis juga memerah. Mereka dengan gila-gilaan melindungi Yan Ruyu. Mereka menahan serangan kedua raja kelelawar Blueduing. Mereka tidak punya pilihan. Pertama, mereka harus mendengarkan perintah Huo Tiandu. Kedua, identitas Yan Ruyu terlalu istimewa. Tidak hanya bagi Istana Kekaisaran Iblis, tetapi bagi seluruh ras iblis, itu sangatlah penting. Mereka tidak bisa membiarkan dia menderita kerugian apapun. Membunuh. Mata kedua raja kelelawar Blueduing mekar dengan cahaya hijau yang aneh. Mereka menatap Yan Ruyu. Membunuh. Raungan dingin terdengar. Benar sekali, target mereka memang Yan Ruyu. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan manusia itu pergi. Kamu ingin darahku. Huff. Ide yang bagus. Yan Ruyu mendengus dingin. Dia tidak menyangka para penjaga ini akan menyerangnya di makam kuno ini. Mungkinkah sage kuno dari suku mengerikan yang telah meninggal sedang berkomplot melawannya? Tapi sudah berapa puluh ribu tahun berlalu, bukankah dia sudah lama meninggal? Di tubuh Yan Ruyu, lampu hijau mengelilinginya seperti seikat bunga teratai, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Peng-peng-peng. Hantu teratai hijau itu sangat tinggi, seperti bunga abadi. Ia menari-nari di udara, berubah menjadi pelangi ilahi, dan tersapu. Dengan keras, salah satu raja kelelawar Blueduing terlempar. Raja kelelawar Blueduing menerobos kehampaan dan langsung mundur jauh, berguling berkali-kali sebelum berhenti. Namun pada saat berikutnya, ia menjerit dan menyerang. Kedua raja kelelawar Blueduing menyerang dengan ganas. Mereka melambaikan sayap, cakar tajam, dan gigi mereka, terus-menerus menggigit hantu teratai hijau. Hantu teratai hijau digigit berkeping-keping dan akan hancur kapan saja, tetapi pulih dalam sekejap. Ia tumbuh dan berkembang biak tanpa henti seolah tidak bisa dihancurkan. Itu memblokir serangan dua raja kelelawar Blueduing. Adegan ini mengejutkan semua orang. Astaga, bagaimana Yan Ruyu bisa begitu menakutkan? Dia sebenarnya bisa melawan dua raja kelelawar Blueduing sendirian. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kekuatannya jauh melebihi kekuatan Sein? Orang-orang ini semuanya gila. Yewudao, Putra Suci Yau Guang, Putra Suci Daoyi, Pangeran Agung Sia, Raja Kembar Benua Tengah, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Seseorang sebenarnya telah melampaui mereka. Huh, tidak mungkin. Gadis itu pasti punya semacam kartu truf super. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menolaknya. Raja Kembar dari prefektur tengah mendengus dingin, dan mata Putra Suci Al-Kaid berkedip-kedip. Hantu teratai hijaunya sangat menakutkan, dan itu jelas merupakan harta yang berharga. Daun Daodenir tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berteriak dengan dingin, melepaskan domain roh emasnya dan melancarkan serangan mematikan pada Raja Kelelawar Bloodwing. Tiba-tiba, kekuatan Sain Li Pisik ditampilkan. Itu sangat menggemparkan saat ia bertarung melawan Raja Kelelawar Bloodwing. Lin Suan dan yang lainnya juga melawan dengan sekuat tenaga. Namun, Lin Suan tidak menampilkan kekuatan tempur penuhnya. Dia telah mengumpulkan kekuatan selama ini. Siapa yang tahu kalau ada sesuatu yang lebih menakutkan setelah Raja Kelelawar Bloodwing ini? Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah melindungi dirinya sendiri. Sisi istana abadi mereka masih bisa bertahan untuk saat ini. Shen Jingkyu dan Murong Qingcheng tidak dalam bahaya. Di kejauhan, Yan Ruyu menampilkan hantu teratai hijau yang kuat dan menyelesaikan krisis untuk sementara. Semua ini membuat Lin Suan menarik napas lega. Cruzilong, cepat cari dan lihat apakah kamu bisa mematahkan formasi ini. Pada saat yang sama, Lin Suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya, mencoba mengendalikan salah satu Raja Kelelawar Bloodwing. Namun, teknik matanya tercermin dalam sekejap. Bahkan ada kekuatan reaksi yang lebih mengerikan yang melonjak ke arahnya. Itu sangat berdarah dan ingin melahap jiwanya. Pengapian Jiwa Lin Suan mengaktifkan seni rahasia pengapian jiwa dalam sekejap, membakar energi dingin dan berdarah. Berengsek! Memang ada sesuatu yang misterius di tubuh Raja Kelelawar Bloodwing ini. Dia menduga itu pasti seperti pola dao. Kalau tidak, ia tidak akan sekuat itu hingga bisa menahan mata ilahi rahasia surgawi miliknya. Mengaum! Situasi pertempuran di depan berubah lagi. Tubuh ketiga Raja Kelelawar Bloodwing tiba-tiba membesar. Pola berwarna darah muncul di tubuh mereka. Mereka membuka kaki mereka yang berdarah dan menyelimuti orang-orang di Istana Kekaisaran Iblis. Ekspresi orang-orang di Istana Kekaisaran Iblis berubah seketika. Mereka merasa darah di tubuh mereka terkuras dengan cepat. Tidak baik, mereka ingin merampok darah kita dengan paksa. Ekspresi para ahli Istana Kekaisaran Iblis berubah drastis. Sial! Inilah kemampuan bawaan Raja Kelelawar. Mereka benar-benar mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Buruan aktifkan milik kita sendiri. Raungan marah yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Orang-orang di Istana Kekaisaran Iblis dengan cepat mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka untuk melawan. Raja Kelelawar Bloodwing adalah spesies langit dan bumi yang bermutasi di zaman kuno. Itu adalah binatang buas yang sangat menakutkan. Selain sifatnya yang ganas, kekuatan garis keturunan mereka juga sangat menakutkan. Mereka bisa langsung merampok darah orang lain. Metode semacam ini sangat aneh dan mustahil untuk dilawan. Untuk sesaat, orang-orang di Istana Kekaisaran Iblis berteriak. Huo Tiandu mengeluarkan manik ungu yang terus mengembang. Itu seperti matahari ungu yang menutupi langit dan melawan. Di sisi Yanruyu, ilusi trate hijau di tubuhnya juga meluas. Itu berubah menjadi pohon dewa langit dan bumi yang menyelimuti seluruh orang di Istana Kekaisaran Iblis. Di sisi lain, lima Raja Kelelawar Bloodwing juga mengaktifkan kemampuan deprive mereka dan dengan paksa merampas darah para seniman bela diri. Para seniman bela diri muda langsung berteriak. Wajah mereka pucat. Darah mengalir keluar dari tubuh mereka dan berubah menjadi sungai yang mengalir ke langit. Lima Raja Kelelawar Bloodwing melahapnya dengan gila-gilaan. Banyak dari yang lebih lemah langsung berubah menjadi kulit manusia. Darah mereka diambil secara paksa. Ah! Sisi Istana Abadi juga terpengaruh. Para murid Istana Abadi berteriak. Armor dan King's Domain mereka tidak berguna saat ini. Darah di tubuh mereka keluar tak terkendali. Melihat mereka akan disedot hingga kering, Lin Suan berteriak dengan dingin. Jiwa pedang naga hebat. Di domain roh, energi pedang berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menebas ke arah langit. Boom-boom-boom. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul antara langit dan bumi. Darah yang memenuhi langit mengalir kembali. Para seniman bela diri dari Istana Abadi berteriak kaget. Itu hebat. Mereka merasa seperti baru saja selamat dari festival besar. Melihat pemandangan ini, para orang suci dan orang suci lainnya mengikuti jejaknya. Mereka memangkas kekosongan, ingin menghentikannya. Namun, hampir tidak ada yang berhasil. Mereka tidak dapat memutuskan hubungan ini sama sekali. Sial, bagaimana anak itu bisa memotongnya? Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa pada pedang nyaki? Para orang suci dan orang suci di sekitarnya tidak dapat memahaminya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa serangan jiwa pedang naga besar tidak ada bandingannya? Itu bisa menghancurkan segalanya. Kemampuan Deprive juga bisa dihancurkan. 2.537 Tentu saja, para orang suci dan orang suci lainnya tidak memiliki jiwa pedang naga besar, namun beberapa orang suci dan orang suci yang kuat memiliki cara lain. Misalnya, pedang emas, kuali pola naga, hanya di langit dan bumi, dan kekuatan seimpisik semuanya dapat menghancurkan kekuatan ilahi. Wuss! Namun, setelah sekian lama, hal ini masih akan menjadi krisis besar bagi umat manusia. Mungkin, selain beberapa orang suci dan orang suci, semua orang lainnya akan dibunuh. Berengsek, Lin Suan meraung dan bergegas ke langit. Tubuhnya memancarkan cahaya yang kuat saat dia mengayunkan pedang jurang naga kuno ke segala arah. Garis-garis gelombang pedang yang tajam meledak seperti pedang surgawi, menghancurkan kehampaan. Mereka diselamatkan. Semua orang berseru ketika mereka merasakan darah mereka kembali ke tubuh mereka. Pada saat berikutnya, mereka melihat Lin Suan. Anak inilah yang menyelamatkan mereka. Saat ini, perasaan mereka campur aduk. Para orang suci dan orang suci memandang sosok Lin Suan dengan ekspresi serius. Pedang kilawannya terlalu tajam dan aneh. Lin Suan mengabaikan mereka. Sosoknya melintas dan langsung tiba di sisi istana Kekaisaran Iblis. Dengan beberapa tebasan, dia mematahkan kekuatan ilahi Raja Kelawar. Mereka diselamatkan. Orang-orang di istana Kekaisaran Iblis juga menghela nafas lega. Mereka memandang Lin Suan dengan ekspresi rumit. Yan Ruyu tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda, atas bantuan Anda. Dia ingin tersenyum. Cantik. Huo Tiandu mendengus, tapi dia tetap berkata, Terima kasih atas bantuan Anda. Saya akan mengingat bantuan ini. Wuss. Di langit, delapan Raja Kelawar Bluedwing berhenti menyerang. Mereka berdiri di delapan arah berbeda dan menatap Lin Suan dengan dingin. Lin Suan merasakan tekanan besar. Sangat berbahaya jika ditatap oleh begitu banyak Raja Iblis yang tiada taranya. Huff. Dia mendengus dan pedangki keluar dari tubuhnya, menghancurkan kehampaan dan menghancurkan tekanan kuat dari delapan Raja Iblis. Lin Suan berdiri di langit dan melihat ke segala arah. Semuanya, menurutku kita harus bekerja sama. Saudara Lin, apakah Anda punya ide? Ye Wudao bertanya. Para orang suci dan orang suci lainnya juga melihat ke atas. Di antara mereka, istana lima elemen, Kaisar Ilahi Sembilan Cakrawala, dan dinasti Taiyi sangat marah, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Ini karena teknik pedang pihak lain sangat kuat. Ia mampu menghancurkan kemampuan Ilahi penghisap darah semacam itu. Bagi mereka, ini tidak diragukan lagi merupakan sedotan yang menyelamatkan jiwa. Mereka tidak berani memprovokasi dia sekarang. Mata Lin Suan berkedip saat puluhan ribu sinar pedang terpancar dari tubuhnya. Dia seperti pedang abadi. Rekan saya adalah Master Arrai. Dia seharusnya bisa menemukan kunci untuk memecahkan susunannya. Jika waktunya tiba, kita bisa menyerang bersama dan menghancurkan susunan ini. Lalu, dia bisa meninggalkan tempat ini. Namun, selama periode ini, saya meminta kerja sama semua orang. Bekerja sama. Mendengar ini, ekspresi orang-orang dari keluarga Namong dan Sekte Yin yang berubah. Mereka ingat apa yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya, ketika mereka mencoba memecahkan formasi delapan trigram di ruang rahasia, mereka bekerja sama dengan pihak lain. Namun, saat itu, mereka tidak terlalu rela. Ujung-ujungnya mereka disiksa sampai mati oleh pihak lain. Pemandangan saat ini sangat mirip dengan pemandangan sebelumnya. Hal ini membuat mereka mengertakan gigi dan wajah mereka menjadi pucat. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pencapaian pihak lain dalam formasi jauh di atas mereka. Baiklah, tidak masalah. Kami akan mendengarkanmu. Yewudao mengangguk. Uhua pun memberikan pernyataan. Pangeran Gritzia juga berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Karena para sein tertinggi telah berkata demikian, maka para sein dan saintes lainnya tidak berani mengajukan keberatan. Ruzilong, terserah kamu, kata Lin Suan. Dia membuka domain pedang naga, dan sinar pedang berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, memotong kemampuan ilahi penghisap darah. Naga Merah memimpin orang-orang dari berbagai negeri suci untuk mulai menghancurkan susunannya. Namun, susunannya tidak mudah untuk dipatahkan. Masih ada delapan raja kelelawar bluedwing yang mengamati mereka dengan iri. Seperti yang diharapkan, segera setelah mereka mulai menghancurkan susunannya, delapan raja kelelawar bluedwing menyerang dengan gila-gilaan. Kali ini, kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Sinar cahaya berwarna darah melesat ke langit seperti lautan darah yang bergelombang. Meskipun Lin Xuan untuk sementara waktu menekan kemampuan ilahi penghisap darah, raja kelelawar bluedwing masih sangat menakutkan tampanya. Sejenak, jeritan kembali terdengar. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok memecahkan susunannya, sementara kelompok lainnya menyerang. Lin Xuan meraung dan menebas dengan pedangnya. Dia mengirim raja kelelawar bluedwing terbang sambil meraung keras. King Cheng, Jing Kiu, kamu dan Ruzilong memecah barisan bersama-sama. Saya akan menyerang bersama Wu Hua dan yang lainnya. Murong King Cheng, Shen Jing Kiu, memimpin yang lain dan naga merah untuk memecahkan barisan. Di sisi lain, Lin Xuan, Wu Hua, Ye Wu Dao, Yao Guang Sage, dan yang lainnya mulai menyerang. Tentu saja, selain mereka, banyak jenius dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya juga menyerang. Mereka menghancurkan sebagian dunia. Namun, delapan raja kelelawar bluedwing terlalu menakutkan. Tubuh mereka seperti harta karun tingkat surga yang tidak bisa dihancurkan sama sekali. Setelah pertempuran sengit, raja kelelawar bluedwing dikirim terbang berkali-kali, tapi setiap kali, mereka akan segera menyerang balik. Seolah-olah mereka tidak ada habisnya dan tidak bisa mati. Sisi Lin Xuan sangat menyedihkan. Yang lebih baik telah kehabisan tenaga, dan yang lebih buruk terluka. Faktanya, dua orang suci dicabik-cabik dan hampir dibunuh. Huh, Yan Ruyu mendengus dingin, dia melepas bel perunggu segi delapan dari pinggangnya dan menggoyangkannya dengan lembut di tangannya. Ding-ding dang-dang. Suara tajam terdengar, dan tiba-tiba, kekosongan itu pecah. Tidak baik, sepertinya itu adalah pelindung bunga. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Mereka tidak menyangka pihak lain akan memiliki pelindung bunga. Sial, bukankah ketiga pelindung bunga itu dibawa pergi? Bagaimana mungkin ada yang keempat? Seseorang berseru. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Ye Udao dan Sage Yao Guang juga terkejut. Ketiga pelindung bunga telah dibagi di antara mereka bertiga. Mereka tidak menyangka yang lain akan muncul di tangan pihak lain. Membela. Seruan terdengar. Semua orang mundur. Cahaya pelindung bunga menghantam Raja Kelelawar Bluedwing, membuat mereka terbang lagi. Bas-bas-bas. Tanda misterius muncul di tubuh Raja Kelelawar. Tubuh mereka sepertinya berlumuran darah. Itu sangat jahat. Aura iblis yang menakutkan memenuhi udara. Tidak, bantu aku. Aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari pelindung bunga. Memang benar, meskipun Yan Ruyu kuat, dia hanya berada pada tingkat kebanggaan langit. Meskipun pelindung bunga sangat menakutkan, mereka belum bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Menyerang. Lin Suan juga mengeluarkan pelindung bunga. Bukan hanya dia, tapi Yewudao dan Sage Yaoguang juga mengeluarkan pelindung bunga. Empat pelindung bunga melayang di langit, menstabilkan keempat sisi istana langit, dan kemudian mulai bergetar. Mereka menyerang dengan hati-hati, mengendalikan semua gelombang suara dalam jarak tertentu agar tidak terpengaruh. Pelindung bunga sangat kuat. Meski mereka hanya bisa mengeluarkan sedikit kekuatan, jika mereka menyerang, seniman bela diri di bawah level yang maha kuasa akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Mengaum. Keempat Raja Kelelawar sayap darah meraum dan menerkam pelindung bunga, bertarung melawannya. Adapun empat lainnya, mereka dikenakan biaya sekali lagi. 2538. Keempat Raja Kelelawar sayap darah meraum dan menerkam pelindung bunga, bertarung melawannya. Adapun empat lainnya, mereka dikenakan biaya sekali lagi. Berengsek. Daun Daodenir meraum. Pelindung bunga mereka hanya bisa menemukan empat di antaranya. Mereka membutuhkan metode lain untuk menghadapi empat lainnya. Namun, Yan Ruyu mulai bernapas lega. Hanya tersisa empat, dan bahaya bagi mereka telah sangat berkurang. Bukannya mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Memikirkan hal ini, lampu hijau muncul di tubuhnya, dan dia menebas, membuat salah satu yang terdekat terbang. Semua orang menyerang bersama-sama, menekan mereka. Membunuh. Raungan marah terdengar satu demi satu. Para penggarap dari berbagai tempat suci menyerbu, memaksa keempat Raja Kelelawar Bluedwing mundur. Itu hebat. Semua orang bersorak liar. Mereka melihat harapan. Namun, keempat Raja Kelelawar Bluedwing meraung, dan cahaya berdarah tak berujung menyebar dari tubuh mereka. Berdengung. 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 Empat sosok buram muncul di samping mereka, dan mereka mulai bergabung dan bertransformasi, membentuk empat Raja Kelelawar lainnya. Sial, bagaimana mungkin? Apakah mereka klon? Orang suci Al-Qaid melambaikan telapak tangannya, mengirim salah satu Raja Kelelawar yang terkondensasi terbang. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada retakan pada tubuh pihak lain, dan itu juga menakutkan. Tidak bagus, saya khawatir itu bukan klon. Sialan, apa ini? Itu tidak bisa dipatahkan. Seruan terdengar, dan keputus asaan muncul di mata semua orang. Pada saat ini, Raja Kelelawar Bluedwing yang bertarung melawan empat pelindung bunga juga terpecah menjadi empat klon. Delapan Raja Kelelawar menjadi enam belas Raja Kelelawar. Masing-masing sangat kuat, dan tubuh mereka seperti artefak tingkat surga. Serangan mereka bahkan lebih dahsyat lagi. Berengsek. Tidak. Saya tidak percaya. Semua orang putus asa. Sudah sulit bagi mereka untuk bertarung melawan delapan Raja Kelelawar. Sekarang jumlahnya bertambah dua kali lipat, apa yang bisa mereka lakukan? Enam belas Raja Kelelawar Bluedwing, bagaimana mereka bisa bertarung? Wajah semua orang dipenuhi keputus asaan. Wajah Liv Daodenir, Al-Qaid Sein, dan yang lainnya Muram. Kecuali mereka menggunakan semua kartu trufnya, dapatkah mereka membunuh pihak lain? Mereka tidak percaya pada hati mereka. KKK. Ledakan. Pada saat ini, Naga Merah berseru. Hebat, susunannya rusak. Semuanya, lari. Nak, ayo cepat pergi. Naga Merah meraung. Mata Lin Suan dan yang lainnya berbinar. Dalam sekejap, domain pedang Naga miliknya menyelimuti semua orang dari istana abadi dan terbang kekejauhan. Ayo pergi. Dia memanggil Murong King Cheng dan Shen Jing Kiu dan segera pergi. Di samping, tanpa bunga, Daodenir Daun, Putra Mahkota Grencia, Putra Suci Al-Qaid, dan yang lainnya semuanya berteriak dengan dingin. Mereka membawa orang-orangnya dan pergi. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan sekarang. Ada 16 raja kelelawar yang menakutkan, dan mereka tidak bisa melawan. Mereka hanya bisa bergegas dan melarikan diri. Mereka yang terlalu lambat mungkin akan dibunuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua orang lari ke segala arah. Semua orang melarikan diri ke arah yang berbeda. Kecepatan mereka sangat cepat. Beberapa bahkan rela membakar kekuatan spiritualnya, meminum pil rahasia, dan menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatannya. Mengaum. 16 raja kelelawar blueduing mengejarnya. Salah satu dari mereka menuju istana kaisar iblis, dan yang lainnya menuju lift Daodenir. Salah satu dari mereka menyerang kelanggu. Ketiga orang suci agung ini sangat kuat, tetapi mereka bertindak sendiri. Yang lain kurang lebih telah bergabung. Mengaum. Di antara mereka, dua raja kelelawar menyerbu ke sisi linsuan. Melihat adegan ini, wajah linsuan menjadi gelap, dan naga merah mengutuk. Sial, kenapa ada dua? Mereka akan menjadi gila. Bahkan lift Daodenir dan klan gu memilikinya. Mengapa ada dua orang di pihak mereka? Mungkinkah raja kelelawar blueduing telah mengenali kekuatan mereka? Tapi lelucon macam apa ini? Mereka tiba-tiba merasakan perlakuan dari istana kaisar iblis. Berengsek. Singtian juga meraung. Mata linsuan berkedip. Dia meraung, dan domain pedang naga berubah menjadi naga biru, menyelimuti semua orang dan meningkatkan kecepatannya lagi. Namun, kedua raja kelelawar blueduing mengikuti dari belakang. Pada akhirnya, mereka malah memotong jalurnya. Tidak hanya mereka, orang lain juga terkena dampaknya. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi. Nak, ayo bertarung. Kami memiliki begitu banyak orang. Saya tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya. Apakah kamu tidak mempunyai pelindung bunga? Mari kita tentukan satu dulu. Linsuan mengangguk, dan pelindung bunga melayang di atas kepalanya. Sejujurnya, mereka tidak terlalu takut pada kedua raja kelelawar blueduing. Linsuan memiliki banyak kartu truf di sisinya. Ada juga tulang tangan sage dan black earth. Bas dengungan-dengungan. Namun di saat berikutnya, wajahnya berubah menjadi hijau. Karena dia menemukan bahwa kedua raja kelelawar blueduing sekali lagi berubah menjadi klon, dan ada tiga lagi. Berengsek, lima raja kelelawar blueduing muncul di sisi mereka dalam sekejap. Bagaimana mereka akan bertarung? Mereka bukan satu-satunya. Raungan juga terdengar dari tempat lain. Raja kelelawar blueduing yang mengepung tanah suci juga berubah menjadi klon. Semakin banyak raja kelelawar blueduing yang muncul. Untuk sesaat, teriakan terdengar. Tidak, mengapa mereka berubah menjadi klon? Linsuan mendukung domain pedang naga dan melayangkan pelindung bunga, menghalangi kekosongan. Mereka tidak bertindak gegabuh. Kelima raja kelelawar blueduing juga sedang menunggu. Pasti ada alasannya, pasti ada alasannya, mengapa orang-orang ini mempunyai klon? Sial, kenapa ini terjadi? Linsuan berpikir cepat. Sebelumnya, mereka mengincar Yan Ruyu, dan sekarang mereka mengincar mereka. Tidak hanya itu, keluarga Gudan keluarga Ye juga terkena dampak besar. Mungkinkah itu garis keturunan? Murid Linsuan menyusut. Garis keturunan? Garis keturunan apa? Naga Merah merasa bingung. Kata Linsuan, ya, itu pasti kekuatan garis keturunan. Kami tidak mengetahui identitas Yan Ruyu, tetapi tampaknya statusnya tampaknya lebih kuat dari Huo Tiandu, sage dari Istana Kekaisaran Iblis. Kalau dipikir-pikir, kekuatan garis keturunannya pasti sangat menakutkan. Jadi, Raja Kelelawar blueduing ini mengincarnya sebelumnya. Selain itu, keluarga Gudan keluarga Ye adalah keluarga kuno dengan garis keturunan Kaisar Agung. Terutama Yewudao, yang merupakan seorang sage. Jadi, mereka mendapat sasaran khusus. Wu Hua juga memiliki garis keturunan yang misterius, dan ada pula para saint dan saintes lainnya. Semua sekte besar, selama mereka memiliki kekuatan garis keturunan, menjadi sasaran. Kami memiliki lebih banyak hal di pihak kami. Kruzilong, kamu tidak perlu mengatakannya. Jika Istana Kekaisaran Iblis tahu tentang garis keturunanmu, mereka akan menjadi gila. King Cheng dan Ki Wir juga memiliki garis keturunan yang luar biasa, dan Merak memiliki garis keturunan dari penguasa cahaya agung. Itu sebabnya kami menjadi sasaran. Sial, memang seperti itu. Naga Merah berpikir sejenak dan menemukan bahwa tebakan Lin Suan benar. Ekspresi semua orang berubah, tapi seharusnya tidak demikian. Lima di antaranya memiliki garis keturunan, jadi bagaimana mungkin mereka berlima. Antara lain harus ada kekuatan garis keturunan. Itu pasti karena kekuatan garis keturunan mereka tidak cukup. Baik itu Ruzilong, Ki Wir, King Cheng, Ye Wudao, atau Wu Hua, kekuatan garis keturunan mereka adalah yang terbaik. Dapat dikatakan bahwa hal itu menghancurkan masa lalu dan masa kini. Raja Kelelawar Bluedwing ini adalah penjaganya. Mungkinkah Istana Kekaisaran Iblis memberi perintah sebelum dia meninggal? Apakah dia meminta mereka mengumpulkan kekuatan garis keturunan terbaik? Lalu apa gunanya mengumpulkannya? 2.539 Lin Suan masih belum bisa memahaminya, tapi dia menduga kemungkinan besar itulah yang terjadi. Raja Kelelawar Bluedwing ini memang digunakan untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan, itulah sebabnya mereka menjadi sasaran. Satu, dua, tiga, empat, tinggal satu lagi. Temple Master, kekuatan garis keturunan apa yang Anda miliki? Merak bertanya dari belakang. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Saya tidak memiliki kekuatan garis keturunan apapun. Tidak. Mendengar ini, semua orang tercengang dan tidak percaya. Guru kuil mereka sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan apapun. Itu terlalu sulit dipercaya. Itu tidak benar. Siapa yang menjadi target tambahan? Naga Merah mengerutkan kening. Ini aku, Sing Tian yang seberat satu pon berkata, saya memiliki garis keturunan spasial. Seperti yang diharapkan. Naga Merah menghela nafas. Itu masuk akal. Namun, mari kita pikirkan bagaimana menghadapi lima orang besar ini. Sepertinya kalau kita tidak bergerak, mereka juga tidak akan bergerak. Mengapa kita tidak tinggal di sini saja dan membuang waktu bersama mereka? Sing Tian, keluarkan kapal setan hitam. Murid-murid lainnya menaiki kapal dan mengendalikannya. Iya. Sing Tian melambaikan tangannya dan kapal setan hitam muncul. Segera, para murid istana abadi semuanya memasuki kapal iblis hitam dan mengaktifkan formasi di dalamnya untuk melawan. Aku akan menyegel satu dengan pelindung bunga dan satu lagi dengan tulang tangan santo. Ada tiga yang tersisa. King Cheng, kamu dan Kiwer ambil satu. Sing Tian, ajak Peacock dan yang lainnya untuk bertarung melawannya. Serahkan yang terakhir padaku dan Ruzilong. Dalam sekejap, Lin Xuan membagikan tugas. Orang-orang ini segera mengambil tindakan. Lin Xuan mengeluarkan tulang tangan suci dan menggantungnya di udara. Tekanan mengerikan muncul, dan seluruh ruangan langsung membeku. Segera, dia dan pelindung bunga menyegel keduanya. Kedua senjata pemusnah masal ini sudah sangat kuat bahkan sebelum segelnya dibuka. Jika segelnya rusak, kemungkinan besar akan langsung disegel. Namun, Lin Xuan tidak ingin membuka segelnya kecuali itu benar-benar diperlukan. Bagaimanapun juga, kemunculan peti mati biduk kali ini ada hubungannya dengan dia yang mematahkan tulang tangan orang suci. Dia tidak bisa menjamin sesuatu yang mengerikan akan terjadi jika dia membuka segelnya lagi. Lebih baik menolaknya sendiri dulu. Jika dia benar-benar tidak bisa bertahan, dia akan menggunakannya. Meletus bersama. Lin Xuan, Naga Merah, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, Sing Tian, dan yang lainnya semuanya menggunakan teknik pamungkas mereka sendiri. Peacock dan yang lainnya mengoordinasikan serangan mereka dengan kapal setan hitam. Pertempuran ini menggemparkan dunia, dan memakan waktu yang sangat lama. Itu sudah berlangsung selama tiga hari tiga malam. Lin Xuan dan yang lainnya hampir kehabisan energi. Untungnya, mereka memiliki banyak kekayaan alam di tangan mereka. Terlebih lagi, semakin sering mereka bertarung, mereka semakin bersemangat, karena ini adalah pertarungan terbaik yang pernah mereka alami. Mereka dapat menggunakan ini untuk meningkatkan kesadaran dan pengalaman tempur mereka. Lagipula, itu bukanlah sesuatu yang bisa terjadi kapan saja. Akhirnya, pada hari ketujuh pertempuran, Lin Xuan merasa sudah waktunya. Dia mulai menggunakan kartu asnya untuk membunuh. Suara mendesing. Jiwa pedang naga besar meletus, dan empat segel pada pedang jurang naga kuno terlepas. Raja kelelawar bludwing dikirim terbang. Ada luka pedang di tubuhnya yang tidak bisa disembuhkan. Adegan ini mengejutkan orang-orang di pos pemeriksaan. Mereka tidak menyangka pedang kiguru kuil mereka begitu menakutkan. Seperti yang diharapkan, Lin Xuan berhasil melukai raja kelelawar bludwing dengan bantuan jiwa pedang naga besar. Namun, raja kelelawar bludwing terlalu menakutkan. Ada pola daois di tubuhnya. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk membunuhnya sepenuhnya. Nak, gunakan benda itu. Apakah Anda tidak menangkap banyak bug seperti gold devoring bugs? Lihat apakah kamu bisa menghancurkannya. Naga merah mengingatkannya. Oke. Mata Lin Xuan berbinar. Dia sudah melupakan hal ini. Saat pertama kali memasuki gua, dia menangkap seratus serangga hitam ini, dan dia bisa mengendalikannya dengan jiwanya. Sekarang setelah dia menggunakannya, seratus serangga hitam terbang keluar. Mereka bertarung melawan bludwing bad king yang terluka parah. Raja kelelawar bludwing mengirim serangga hitam itu terbang. Namun, serangga ini terbuat dari kristal ajaib kegelapan, dan sangat kokoh. Tubuh mereka tidak kalah dengan milik raja kelelawar bludwing. Oleh karena itu, mereka dapat terbang dan kembali lagi. Untuk sementara, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, serangga hitam ini tidak hanya keras, tetapi mereka juga dapat melahap semuanya. Benar saja, tak lama kemudian, salah satu raja kelelawar bludwing mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Banyak lubang muncul di tubuhnya. Mereka semua digigit serangga hitam ini. Gigit kepalanya, Lin Suan mengendalikan serangga hitam ini untuk merangkak menuju kepala raja kelelawar bludwing. Dia menduga meskipun ada pola daois, pola itu pasti ada di kepala dan hati. Oleh karena itu, dia berpencar dan menyerang masing-masing kepala dan jantung raja kelelawar bludwing. Raja kelelawar bludwing berjuang dengan panik. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya berdarah, dan tanda misterius muncul. Namun serangga hitam ini memang sangat aneh. Mereka bisa menembus segalanya. Pada akhirnya, mereka masing-masing mematahkan hati dan otak raja kelelawar bludwing. Mereka menggigit pola daois di dalamnya. Raja kelelawar bludwing berteriak. Itu tidak lagi terkalahkan. Pada akhirnya, ia terbunuh dan berubah menjadi kabut berdarah. Suara mendesing. Kabut berdarah melayang ke segala arah. Seru naga merah. Dia merasa darah naganya telah terstimulasi. Ini luar biasa. Mungkinkah benda ini dapat membangkitkan kekuatan garis keturunan seseorang? Memikirkan hal ini, dia dengan gila-gilaan menyerap darahnya. Bukan hanya dia, tetapi Murong King Cheng, Shen Jingkyu, Xing Tian, dan Pea Kok juga menyerap darah tersebut. Mereka merasa kekuatan garis keturunan mereka mendidih. Untuk sesaat, mereka memandang raja kelelawar bludwing yang tersisa dengan mata bersinar. Lin Xuan juga terkejut. Namun, dia tidak memiliki kekuatan garis keturunannya. Namun, dia memiliki jiwa pedang naga. Dia menyadari bahwa benda ini juga memiliki efek kebangkitan pada jiwa pedang naga. Jiwa pedang naga lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun peningkatannya tidak banyak, Lin Xuan jelas bisa merasakannya. Membunuh. Lin Xuan sangat gembira. Dia tahu betapa sulitnya menghidupkan kembali jiwa pedang naga. Sekarang ada kesempatan seperti itu, bagaimana dia bisa melepaskannya. Dalam sekejap, semua orang maju lagi. Dengan menggunakan metode ini, Lin Xuan membunuh semua raja kelelawar berjubah darah satu persatu. Lin Xuan tidak membunuh raja kelelawar bludwing yang terakhir. Sebaliknya, dia menggigit pola daois di kepalanya. Melalui mata ilahi rahasia surgawi, dia secara langsung mengendalikan raja kelelawar bludwing dan menanamkan tanda budak binatang di tubuhnya. Kemarilah. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya kemasan. Raja kelelawar bludwing berhenti menyerang dan melayang dari langit. Ia berlutut dengan satu kaki di tanah dan menyapa tuannya. Sangat bagus. Lin Xuan tersenyum sementara yang lain di sekitarnya menarik nafas dingin. Pemandangan ini aneh tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Raja kelelawar bludwing yang menakutkan telah berhasil ditundukkan. Semua orang menghela nafas lega. Tadi sangat menyenangkan. Pertarungan ini sungguh sangat berbahaya. Benar saja, mata Lin Xuan berbinar. Dia bertanya, Sudah berapa lama? Singtian menghitung. Sudah hampir sebulan. Sial, pertarungan yang berlangsung selama sebulan. Raja kelelawar bludwing ini sungguh menakutkan. Aku ingin tahu bagaimana kabar yang lain. Murong King Cheng mengerutkan kening. 2540. Aku ingin tahu bagaimana kabar yang lain. Murong King Cheng mengerutkan kening. Mereka mungkin juga merasa tidak enak badan. Bahkan kami nyaris tidak bisa keluar hidup-hidup. Itu sangat berbahaya. Tapi kalau dipikir-pikir, Yewudaw dan yang lainnya pasti berhasil melewatinya. Kartu truf mereka tidak kalah dengan kita. Baiklah, ayo istirahat di sini dan pulihkan kekuatan kita. Kami akan melanjutkan perjalanan kami. Saya ingin melihat apa yang ada di dalam makam kuno ini. Semua orang duduk bersilah untuk beristirahat. Setelah bertarung selama sebulan, mereka mengeluarkan banyak energi. Orang-orang ini beristirahat selama tujuh hari tujuh malam sebelum pulih sepenuhnya. Kemudian, mereka segera berangkat dan meninggalkan tempat ini. Di tempat lain, Yewudaw, keluarga Gu, Wu Hua, dan yang lainnya juga telah mengalami pertempuran selama sebulan. Mereka telah menggunakan kartu truf mereka yang sangat kuat untuk akhirnya membunuh Raja Kelelawar Bluedwing yang mengejar mereka. Setelah pulih, mereka berangkat lagi. Ola Kekaisaran Fei, Tanah Suci Empat Simbol, dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Namun, beberapa orang yang lebih lemah berada dalam kesulitan. Meskipun pada akhirnya mereka berhasil membunuh Raja Kelelawar Bluedwing, mereka menderita kerugian besar. Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Guntur Segudang bahkan lebih menyedihkan lagi. Orang suci mereka telah dibunuh. Sekarang setelah mereka bertemu dengan boneka Viking yang begitu kuat, setengah dari murid mereka terbunuh. Bahkan ada situasi di mana para sein dari dua tempat suci terbunuh. Para orang suci dari Istana Ilusi dan keluarga Nangong keduanya telah jatuh. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran yang sangat tragis. Seluruh umat manusia telah terkena dampaknya. Yang lebih serius menyebabkan setengah dari mereka terbunuh, sedangkan yang kurang serius mengalami luka-luka dan kekuatan mereka sangat berkurang. Dapat dikatakan bahwa yang paling terpelihara secara utuh adalah Istana Abadi Lin Suan. Karena mereka terpelihara dengan baik, mereka tidak mati. Mereka hanya terluka dan kelelahan. Jika orang-orang dari tempat suci lainnya mengetahui hal ini, apa yang akan mereka pikirkan? Mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Ledakan, 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 Lin Suan dan yang lainnya terbang dengan cepat. Mereka semua menaiki kapal setan hitam dan berubah menjadi aliran cahaya hitam. Akhirnya, mereka sampai di aula lain. Aula ini sangat megah. Ada pilar setan di sekelilingnya, dan ada ukiran di bawah kakinya. Itu tampak sangat menyeramkan. Ada juga beberapa aula dan ruang rahasia di sekitarnya. Melihat adegan ini, Lin Suan membentuk segel dengan kedua tangannya. Sepasang mata emas muncul di langit dan mengamati sekeliling. Dia menghela nafas lega karena dia tidak menemukan formasi susunan yang kuat. Kumpulkan secara terpisah dan hati-hati. Jangan sentuh formasinya. Ya. Peakok, Huiidao, Gosli, dan yang lainnya memimpin seniman bela diri istana abadi ke segala arah dan memulai pencarian mereka. Lin Suan, Crimson Dragon, Murong King Cheng, dan yang lainnya juga berpisah. Banyak istana dan pavilion dibuka, beberapa di antaranya tertutup debu. Ya, tidak ada apa-apa. Sial, mungkinkah ini kota yang kosong? Orang-orang ini menjadi sedikit cemas. Tidak mudah baginya untuk datang ke sini. Jika dia tidak membawa kembali sejumlah harta, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Ah. Di kejauhan, Sen Jingkyu berteriak ketakutan, Saudara Lin Suan, cepat datang. Melihat ini, sosok Lin Suan melintas dan terbang ke depan. Setelah melewati beberapa pavilion dan aula, dia akhirnya sampai di depan Sen Jingkyu. Setelah dia, Naga Merah, Murong King Cheng, Sing Tian, dan yang lainnya semuanya tiba. Sen Jingkyu menunjuk ke aula di depan dan berkata, Saudara Lin Suan, lihat ke dalam. Ada harta karun. Lin Suan dan yang lainnya melihat ke dalam dan kemudian tersentak. Mata naga merah bersinar. Kami kaya, kami kaya. Seniman bela diri lain dari istana abadi, Tanah Suci Perasaan Senang Ungu, dan Tanah Suci Danau Giyok juga terbang. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka juga sangat terkejut. Semua orang tercengang karena di dalam istana, ada harta karun ki yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya cemerlang. Pedang, tombak, tongkat, kapak, cambuk, dan segala macam harta karun ditata di sana. Masing-masing seperti matahari kecil, memancarkan aura yang tajam. Kiwer, apakah kamu menemukan ini? Lin Suan terkejut. Sen Jingkyu berkata sambil tersenyum, Ya, Saudara Lin Suan, sepertinya keberuntunganku sangat bagus. Saya sebenarnya menemukan begitu banyak harta karun. Bagaimana itu? Saya luar biasa, bukan? Kiwer benar-benar hebat. Mari kita bagi di antara kita bertiga. Kata Lin Suan, dia melambaikan tangannya. Para seniman bela diri dari istana Abadi masuk. Orang-orang di Tanah Suci perasaan senang ungu dan Tanah Suci dan Ogiok juga sangat terkejut. Murid perempuan Tanah Suci dan Ogiok memandang Lin Suan dengan heran. Orang-orang di Tanah Suci perasaan senang ungu juga terkejut. Di tengah kerumunan, cucu dari tetua yang menentang Lin Suan telah dibunuh oleh Raja Kelelawar Bluedwing di pertempuran sebelumnya. Sekarang, mereka hanya berterima kasih kepada Lin Suan. Orang-orang dari istana Abadi dan Dua Tanah Suci dengan cepat masuk dan membagikan harta karun. Pea Kok dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan berseru. Ada harta karun tingkat bumi di dalamnya. Setidaknya itu adalah harta karun tingkat menengah, dan ada banyak harta karun tingkat tinggi dan atas. Ada juga beberapa harta karun tingkat surga. Hal ini membuat mereka sangat iri. Mereka dengan cepat mengumpulkan dan mencatat harta karun itu. Lin Suan dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan tersenyum. Tuan Istana, kami benar-benar kaya. Pea Kok berjalan keluar dengan senyuman di wajahnya. Dia sudah menghitung semuanya. Ada 13.000 harta karun tingkat bumi tingkat menengah, 2.300 harta karun tingkat bumi tingkat tinggi, dan 108 harta karun tingkat bumi tingkat atas. Mendengar ini, Lin Suan juga mendapatkan ini. Naga Ilahi Merah Tua berteriak kaget. Sial, ini keterlaluan. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak harta karun di istana ini. Benar saja, istana seorang Sein memang sangat kaya. Lin Suan juga menelan ludahnya. Memang banyak sekali. Ada 4 harta karun dengan harga setinggi langit. Kami telah memutuskan bahwa Tanah Suci Perasaan Senang Ungu akan mendapatkan 1, Tanah Suci Danau Giok akan mendapatkan 1, dan Istana Abadi akan mendapatkan 2. Bagus. Lin Suan mengangguk. Dia mengambil 2 harta karun tingkat surga. Salah satunya adalah pagoda, dan yang lainnya adalah pedang panjang. Selain itu, senjata yang tersisa dapat dipilih oleh seniman bela diri Istana Abadi. Sisanya akan diberi imbalan sesuai dengan kontribusinya ketika mereka kembali. Para seniman bela diri Istana Abadi berseru lagi dan lagi. Mereka bergegas maju untuk membagikan harta karun itu. Lin Suan memberikan pagoda tingkat surga yang ia peroleh kepada Sing Tian. Terima kasih, Tuan Muda. Sing Tian juga bersemangat. Dia tidak menyangka Lin Suan akan memberinya harta karun tingkat surga. Lin Suan tersenyum. Ini adalah panen yang luar biasa. Itu cukup untuk mengisi perbendaharaan Istana Abadi. Naga Merah masuk dan melihat sekeliling. Dia menyingkirkan semua meja dan rak yang menyimpan senjata. Benda-benda ini terawetkan selama puluhan juta tahun tanpa rusak. Itu pasti harta karun. Yang lain memikirkannya dan setuju. Jadi, mereka mengambil segala sesuatu yang bisa diambil. Seluruh Istana kosong. Tidak ada yang tersisa. Ayo pergi. Semua orang senang. Lin Suan menganggup dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, dia mengerutkan kening dan cahaya kemasan muncul di matanya. Berdengung. Saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya. Telapak cahaya besar menyambar ke depan. Ledakan. Kekosongan bergetar dan sebuah kompartemen rahasia muncul di tanah. Kemudian, platform batu berwarna merah tua muncul. Tingginya lebih dari 1 meter dan muncul di istana. Platform batu itu berdiameter sekitar 2 meter. Ada 17 harta karun sederhana di dalamnya. Ada pedang terbang, manik-manik, labu, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.